Draw Semifinal Korea Masters 2024, hari Sabtu 9 November Tunggal Putra Pertandingan semifinal Korea Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di semifinal Tunggal Putra, Kunlafut Fititsarn akan melawan pemain India Kiran George. Pertandingan ini merupakan partai ketiga dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Kunlafut Fititsarn. Sementara itu, Wang Zhengxing akan melawan pemain Korea Cho Gyonyop. Pertandingan ini merupakan partai kelima dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Tunggal Putri Di semifinal Tunggal Putri, Tomoka Miyazaki akan melawan pemain Cina Han Kian Ki. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Ciu Pincian akan melawan pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani. Pertandingan Putri Kawe merupakan partai kedua di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putra Di semifinal Ganda Putra, Aron Chia, Soh Wai Yik akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Chiu Xiangchieh, Wang Chilin. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Ki Dongju, Seo Sungjae akan melawan sesama Ganda Putra Korea, Jin Yong, Kim Wonho. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putri Di semifinal Ganda Putri, Kim Hyejong, Kong Hyeyong, akan melawan sesama Ganda Putri Korea, Kim Boryong, Kim Soeyong. Rekor pertemuan 0-0. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan Ganda Putri Cina, Li Ijing, Luo Su Min. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan partai ketujuh di lapangan satu, dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Li Ijing, Luo Su Min. Ganda Campuran Di semifinal Ganda Campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan sesama Ganda Campuran Cina, Kuo Sinwa, Chen Fanghui. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Ko Sunghyun, Om Hyewon, akan melawan Ganda Campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai pertama di lapangan satu, dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0.